Juryat Nabi ini yang tercatat resmi gelarnya adalah Syed dan Syarif. Nah ternyata Mahdum juga adalah gelar juryat al-Lubaid Nabi yang digunakan, lazim digunakan di daerah Asia Tengah, Uzbekistan. Nah berarti ini menjadi indikasi ada wali Nusantara yang berasal dari Maroko, ada yang berasal dari Asia Tengah atau Uzbekistan. Dan tidak ada yang dari Yaman. Karena kalau dari Yaman tadi harusnya gelarnya Habib, mengolah nanya harusnya Hadromi Yamani, Ibrahimnya bukan semakannya tapi Yamani, tapi kan bukan. Arti kata kita kemudian menemukan indikasi baru, kemudian di zaman sekarang kita sudah canggih, sudah bisa melakukan korespondensi langsung dengan nakib internasional dari negeri muasal kedatangannya. Jadi wali yang berasal dari Maroko, kemudian kita melakukan korespondensi dengan pihak Maroko. Atasnya lagi Irak, dengan pihak Irak. Kalau yang dari Mesir atau Uzbek, ya dengan Uzbek. Nah inilah yang ternyata para leluhur kita di zaman dulu, atau sesepuh-sesepuh kita, belum sempat mengkonfirmasi dengan daerah atau nakib keluarganya dari kalangan Maroko maupun kalangan Uzbekistan. Karena apa? Karena di masa lalu itu komunikasi masih susah, untuk perjalanan juga masih susah. Dan kemudian ternyata penjajah Belanda mendatangkan kaum Arab dari Yaman, yang sama-sama punya riwayat ke Tuhan Nabi, sehingga berinteraksinya dengan kalangan Yaman ini sendiri. Sehingga di masa lalu, sempat ada distorsi dan karena samping husus zonnya dengan pihak Yaman. Tapi, data-data yang ini pun adalah minoritas. Jadi apabila ada fitnah di Youtube, bahwasannya kajian kimat ini harus mengganti data-data di karton, itu tidak benar. Kita sudah meneliti data manuskrip yang ada contoh tentang masalah versi Ba'lawi, itu hanya carita Purwaka Carubanagari, negara karta bumi, Pustaka Raja Bunga Nusantara, dengan data Palembang. Apa? Indonesia tanah air peta, pusaka abadi nanjaya. Contoh, ada data Serat Penengen, ada Serat Sajarah Ratu Jogja, ada data Serat Sajarah Laluhur Ing, Kadenur Jan Jogja, ada Sajarah Banten, ada pula data Asal-Usul Kasutanan Cirebon, dan lain sebagainya. Bahkan data Madura juga banyak manusia-masuk lainnya, yang mengindikasikan jalurnya bukan melalui Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sehingga kajian kimat ini tidaklah menyerang nasab keluarga Wali Songo, karena ternyata memang ada versi lain. Dan Alhamdulillah, kemudian keluarga Wali Songo ini sudah melakukan dua hal yang penting, yakni adalah mendapatkan, memperkuat sanat kesaksiannya dari Isbat Nakib Internasional. Yang kedua juga berani melakukan tes YDNA. Nah, Alhamdulillah dari dua hal ini, untuk jalur yang berasal dari Maroko Maghrib, ternyata jalurnya adalah dari jalur Al-Jailani Al-Hasani. Dan insya Allah permasalahan ini dimulainya juga bukan dari kita yang memulai, bukan bangsa pribumi yang memulai, tapi dari ulah oknum-oknum, yang merasa sendiri dari oknum-oknum sendiri mereka ada yang sombong dengan nasabnya, ada yang zolim merendahkan orang lain, ada yang kemudian mengkapitalisasi umat, dan hal-hal yang negatif, menjadikan sebuah seorang ulama Banten melakukan ijihad, Amar Ma'ruf Nahimungkar, yaitu Usman dengan mengkaji data-data kitab bahwasannya, ada permasalahan dalam nasab mereka, leluhur mereka yang belum sesuai dengan kaedah ilmiah, secara data kitab. Sehingga bila mana di Indonesia ini ramai ada Torikoh Kodiriyah, ada juga menakib Sehabdu Kodirajalani, ini karena ternyata leluhur Wali Nusantara memang ada kaitan erat dengan beliau-beliau. Dan juga untuk jalur Al-Walysa ini, Alhamdulillah kita sudah mendapatkan juga isbat nasab dari nakib Irak, India, dan menyusul dari asosiasi alubait yang diakui oleh PBB. Sehingga untuk masalah isbat nasab ini, harus terklasifikasi secara internasional, bukan hanya organisasi skala lokal. Yang mohon maaf. Karena organisasi skala lokal, itu artinya pengakuannya hanyalah secara sepihak saja. Hanya skala Jakarta saja. Belum diakui oleh skala internasional. Nah, termasuk mungkin dari kajian keimadidiri Kusman, ini kan juga bagi yang mengetahui bahwasannya pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, kan keturunan Jumadil Kubro. Nah, Jumadil Kubro ini kan disangka ke jalur Ba'alawi. Maka dengan ini saya juga akan menginformasikan bahwasannya dari nakib internasional, yakni dari nakib Irak dan India, ini Alhamdulillah sudah memberikan data yang dikomparasi dan dikolaborasi antara data Nusantara dengan data isbat nakib luar. Sehingga per hari ini akan coba saya sampaikan nasab Jumadil Kubro yang sebenarnya, yang lebih mendekati kebenaran. Jadi bahwasannya, sehingga dengan ini ke depannya, perlu diketahui, Kaya Hasim Asyari, pendiri NU, Kaya Maddalan, ini bukanlah keturunan Ba'alawi. Tapi jalurnya adalah sebagaimana yang saya sebut dengan berikut ini. Jadi, yang paling utama adalah gelar Mahdum. Ini adalah indikasi bahwasannya memang sinkro asal-masal kedatangannya. Jadi ternyata, Mahdum Jamurin Akbar, atau saya Jumadil Kubro, ini adalah bin Mahmud Nasruddin, atau bin Mahdum, Mahmud Nasruddin, bin Jalaluddin, bin Ahmad Kabir, bin Jalaluddin, Mahdumul Azamad Khan, bin Mahdum Ali, bin Jafar, bin Muhammad, bin Mahmud, bin Ahmad, bin Abdullah, bin Ali Askori, bin Jafar Zaki, bin Ali An-Naki, bin Muhammad At-Taki, bin Ali Ar-Rido, bin Musa Al-Kazim, bin Jafar Sodik, bin Muhammad Al-Bagir, bin Ali Zainal Abidin, bin Imam Hussein, bin Ali bin Abi Talib, yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zaro, bin Jafar Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Jadi dengan ini insya Allah, kedepannya, bahwasannya, jangan lagi menganggap, kajian kimat ini, menyerang juga pendiri NU Muhammadiyah, dan keluarga wali sengal lainnya, karena jalurnya berbeda. Dan ini juga, selain dengan data dari nakib, kita juga menyesuaikan dengan kajian tes YDNA. Nah, tes YDNA ini, yang dari Maroko tadi, terbukti mengandung, kode mutasi geretik, jalur Hasani. Kalau yang dari Uzbek, jalur Hussein ini. Dan juga, Alhamdulillah, ada sinkron dengan peta migrasi leluhur. Jadi dari tes YDNA, itu ketahuan, leluhur kita ini, muasalah dari mana. Nah, jadi bahwasannya, wali sengal itu, leluhurnya itu berasal dari Hijaz Arab Saudi, pindah ke Irak-Iran, pindah ke Asia Tengah Uzbekistan, pindah ke India Pakistan, baru ke Nusantara. Andai kata versi Asmat Khan Ba'alawi itu betul, semestinya, dari Irak tadi, pindah dulu ke Yaman, di arah barat dayanya. Karena, dalam riwayat versi tersebut, sembilan generasi, ada di Yaman. Ini kalau yang lain, saya baca ada jeda riwayat 500 tahun, atau 5 abad, dari semenjak zamannya Ubaidillah. Toko leluhur mereka sampai dengan di abad 9 Hijriyah, kalau di masa ikat abad 15, baru ada pencatatan sebagai keturunan daripada Ahmad Al-Muhajir. Yang mana dalam data resmi, Ahmad Al-Muhajir ini hanya berputra tiga, Muhammad Ali dan Hussein. Nah, ini ada kemudian disambungkan kepada Nasab Ahmad bin Isa Al-Basri, Biwamanakib bin Ali Raidi bin Jafar, Sokib bin Ali bin Abi Talib, yang menikah dengan Sayyidah Fatima Zahra, binti Nabi Muhammad SAW. Masihnya kan Ahmad Al-Muhajir dari Irak pindah ke Yaman, Ahmad Al-Muhajir, udah gitu Ubaidillah, Alwi, Muhammad, Alwi, Ali Qoli Qosam, Muhammad Soe Mirbad, Alwi Fakih, Abdul Malik, ada 9 generasi. Andai kata ini betul, semestinya dalam peta miga cediranya tercatat pindah ke Yaman. Ternyata tidak. Sehingga ini menandakan dari hasil penelitian tes DNA, tidak terkonfirmasi dan tidak ilmiah versi bahwasannya Wali Songo keturunan dari Ba'alawi. Nah, dengan demikian kita sudah merevisi, dan sudah kita sampaikan kepada K.I.W.P.S. Paruf Amin juga, Alhamdulillah tanggapan beliau juga positif, bahwasannya memang sejarah dan sisilah keluarga besar Wali Songo perlu diluruskan. Tetapi, Insya Allah, keluarga Wali Songo ini berbeda kebiasaannya dengan kalangan Habaid. Insya Allah, keluarga Wali Songo ini meneliti sisilah untuk sekedar menyambung silaturahim. Jadi bukan untuk merasa sombong, merendahkan yang lain, bukan untuk mengkapitalisasi umat, menjalini tidak. Karena kita sudah sebagai bagian daripada bangsa Indonesia. Nasab kita ini semuanya juga sama-sama saudara, sesama turunan Nabi, Nabi Adam alaihi salam. Dan semuanya kita sama-sama mulia, tapi yang paling utama kemuliaan bukan dari nasab, tetapi dari iman kita, ilmu kita. Karena Allah akan mengangkat belajar orang yang berilmu dan beriman. Dan juga yang paling mulia di sini Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi bukan masalah nasab. Sehingga dengan ini, kami juga tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwasannya, Habib belajar kepada Habib yang bodoh, lebih utama kepada 70 Kiai. Nah, jadi dengan klarifikasi yang ketiga adalah, kami sangat menyayangkan, bila mana kajian ilmiah oleh Kiai Imad, ini malah di-counter dengan laporan hukum, cacian, cacimaki, mengumpulkan umat untuk tidak menyukai beliau, ini harus sangat dihentikan. Dan kami juga dari keluarga Wali Songo, juga ada garda Wali Songo, di mana di sini juga hadir penasehat kami, Abah Kiai Yusubarok, yang juga seorang pendiri juga, dan saya juga selain ketua Robi Toh, Banteng, juga dipilih untuk menjadi ketua garda Wali Songo. Insya Allah, ke depannya kami akan melakukan pindakan yang membela marwah Wali Songo. Karena Wali Songo ini adalah, tidak hanya sekedar turunan Nabi saja, tapi merupakan tokoh yang berjasa, dalam dakwah Islam, pusantara. Sehingga, umat Islam terbanyak di dunia, adanya di Indonesia, bukan di negara-negara lain. Ini merupakan, jasa dakwah para Wali Songo. Dan juga ini menurunkan, tokoh-tokoh pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah. Dan juga menurunkan para pahlawan nasional. Contohnya, Sultan Agenditayasa, Pangeran Dipenegoro, Sultan Agung Mataram, Nyai Egeng Serang, dan lain-lain. Jadi, tokoh-tokoh pahlawan nasional ini adalah, para ketua Wali Songo. Maka dari itu, Insya Allah, kita dalam pertemuan kali ini, saling bahu-membahu, saling sinergi, demi menjaga marwah bangsa ini. Kami tidak ingin, ada lagi bangsa kita, yang diperbudak. Sudah cukup, 350 tahun dijajah oleh Belanda. Jangan melanjutkan penjajahan, oleh kalangan bangsa lain, di negeri sendiri. Indonesia sejak dulu kala tetap di puja-puja bangsa.